Bangau Sakti Jili tempat puluh empat. Sementara Kiu Tok Chiu dan Ling Cho Ahang Tok terus melesat ke depan, sama sekali tidak beruriga ada orang menguntit mereka. Betapa girangnya B.E. Kun Bu, tapi juga tidak habis berpikir, tempat mereka muncul tadi merupakan tempat apa? Bahwa ia sama sekali tidak mengetahuinya sesungguhnya itu adalah pos terakhir jadi setiap orang yang ingin ke Siang Ching Ko An, harus melalui pos tersebut yang merupakan sebuah bangunan, Cvili Chin Hiong dan Cui Ching Bun, kedua bocah tersebut mengira bahwa bangunan itu adalah Siang Ching Ko An, maka memberitahukan pada B.E. Kun Bu, bahwa lorong rahasia itu akan menembus ke belakang Siang Ching Ko An. Berselang beberapa saat kemudian, mereka sudah sampai di sebuah tebing yang sangat tinggi menjulang seakan menyambung dengan langit. Di sisi tebing itu terdapat jurang yang sangat dalam, bahkan jalan yang menuju ke tebing itu pun sangat berbahaya, itu adalah Mos Yang Ngai, tebing memandang kampung halaman, Siang Ching Ko An berada di situ. Tampak sebuah bangunan yang amat besar berdiri tegar di tebing itu, yakni bangunan Siang Ching Ko An yang megah. Sementara Ciaq Bin Setsin terus berlari menuju ke bangunan itu, saat ini pintu Siang Ching Ko An terbuka lebar, maka ia langsung menerobos ke dalam. Ling Cho Ahang Tok dan Kiu Tok Chiu terlambat setelah Ciaq Bin Setsin menerobos ke dalam, barulah giliran Ling Cho Ahang Tok dan Kiu Tok Chiu. B.E. Kun Bu yang terus menguntik itu sudah tahu, bahwa bangunan itu adalah Siang Ching Ko An, markas lima setan suat lingsan. Karena tidak tahu jelas bagaimana keadaan di dalammu maka ia tidak berani bertindak ceroboh ikut menerobos ke dalam, melainkan bersembunyi di balik sebuah batu. Ketika B.E. Kun Bu bersembunyi dari dalam bangunan itu terdengar suara lonceng yang amat nyaring, berkumandang sampai puluhan mil jauhnya. B.E. Kun Bu mengira, bahwa bunyi lonceng itu sebagai tanda pemanggilan kepada para murid suat lingsan untuk berlatih ilmu silat namun setelah didengarkan dengan seksama, suara lonceng itu agak kacau, mungkin telah terjadi sesuatu di dalam Siang Ching Ko An itu. Selama menguntik Ling Cho Ahang Tok dan Kiu Tok Chiu, B.E. Kun Bu sama sekali tidak melihat orang lain, tapi kenapa, mungkinkah B.E. Kun Bu telah sampai duluan ke dalam Siang Ching Ko An? Tanya B.E. Kun Bu dalam hati. Tiba-tiba ia melihat puluhan sosok bayangan berkelebat menuju ke Siang Ching Ko An, ketika melihat bayangan-bayangan itu, ia pun berpikir, bagaimana Cara menyelingap ke dalam Siang Ching Ko An, karena ia ingin tahu apa yang telah terjadi di dalamnya. Tampak beberapa sosok bayangan melewati B.E. Kun Bu menerobos ke dalam Siang Ching Ko An, sedangkan yang lilin masih belum menyusui kesempatan ini tidak disiasiakan oleh B.E. Kun Bu ia segera mengerahkan ginkangnya mengikuti mereka menuju pintu masuk bangunan itu. Begitu sampai di dalam, hati B.E. Kun Bu pun tersentak, ternyata di dalam terdapat suatu disiplin, yakni setiap orang berdiri di tempat yang sesuai dengan kedudukan masing-masing. Keempat orang yang baru masuk itu, segera menuju ke tempat sebelah timur, lalu berdiri diam di tempat. Kini B.E. Kun Bu jadi serba salah, ia tidak tahu harus berdiri di mana, sebab kalau mundur pasti ketahuan, lagi pula telah masuk empat orang di belakangnya, posisinya memang dalam bahaya, tapi ia bernyali besar dan dapat berlaku tenang di saat demikian. Dan kemudian secepat kilat ia melesat ke belakang kursi yang berkulit macan. Begitu melesat ke tempat itu untuk bersembunyi, empat orang yang di belakangnya juga lelah masuk ke dalam, mereka menuju ke tempat sebelah barat, lalu berdiri diam di situ. Tempat persembunyian B.E. Kun Bu memang strategis, bisa melihat jelas seluruh ruangan itu, tak seberapa lama kemudian, masuk lagi belasan orang. B.E. Kun Bu pun menghitung, jumlah orang yang berada di dalam ruang tersebut sekitar empat puluhan dan masing-masing membawa senjata. Berselang beberapa saat, tampak seorang anak berbaju hijau berjalan keluar dari dalam ruangan, menuju sebuah meja yang terdapat sebuah lonceng kecil di atasnya. Kemudian anak lelaki itu mengambil sebuah alat, lalu memukul lonceng itu tiga kali, dan terdengarlah suara lonceng yang amat nyaring. Sebelum suara lonceng itu hilang, di belakang ruangan itu muncul enam orang. Orang yang berjalan duluan itu tampak serius, namun B.E. Kun Bu tidak mengenalnya, sedangkan lima orang lainnya adalah Soe Peng Hai, Chiak Bin Set Sinseng, Yang, Tan Cun, Go An, Kiu Tok Chu Liu Bu E dan Ling Cho Ahang Tok Oe Yehue. Ke enam orang itu duduk di kursi masing-masing yang telah tersedia di ruang siang cingkoan. Lengan kanan Chiak Bin Set Sinseng yang telah dibalut, akan tetapi, orang yang pertama itu mendadak bangkit berdiri lalu memandangnya. Adik kedua, bagaimana luka di lenganmu? Biar ku periksa lukamu itu ujar orang itu. Chiak Bin Set Sinseng tampak menghormat sekali pada orang itu ia langsung bangkit berdiri, lalu membuka balutan dan memperlihatkan luka itu. Orang itu memperhatikan luka di lengan Chiak Bin Set Sinseng, lalu tertawa dingin. Melihat luka di lenganmu, dapat diketahui bahwa senjata rahasia itu mirip jarum Foyong Chin, tapi justru bukan jarum tersebut. Ujar orang itu sambil mengerenitkan kening, untung jarum itu cuma melukai kulit luar, kalau masuk ke dalam, sulitlah untuk mengeiwarkannya, yang jelas jarum itu tidak mengandung racun, hanya jalan darah di lenganmu itu tertotok sedikit. Sehingga lenganmu tidak bisa digerakan, aku akan membantumu dengan lewekang, agar lenganmu bisa digerakan seperti semu'ia. Orang itu langsung menggenggam lengan Chiak Bin Set Sinseng, kemudian mengerahkan lewekangnya untuk menembus ke jalan darah yang tertotok itu. Tak seberapa lama, ubun-ubun orang itu tampak mengeluarkan semacam kabut. B. E. Kun Bu terkejutnya yakin bahwa orang itu memiliki lewekang yang amat tinggi, saat ini B. E. Kun Bu sudah tidak bersembunyi di balik kursi lagi. Ternyata ketika anak lelaki tadi memukul lonceng, ia pun mengerahkan ginkangnya melesat ke atas, dan sekaligus bersembunyi di balik sebuah tiang yang melintang di atas sana. Seandainya ia tidak bergerak cepat, tentunya ke enam orang itu akan tahu keberadaannya di situ. Sementara B. E. Kun Bu terus memperhatikan orang itu. Orang itu berusia enam puluhan, memakai jubah hitam, dan wajah kekuning-kuningan, mendadak B. E. Kun Bu teringat sesuatu dan membatin. Orang itu pasti lem tianit set kwa ih keng, tapi kenapa wajahnya kekuning-kuningan? Tidak sah, orang tersebut memang lem tianit set kwa ih keng, tetapi kenapa wajahnya kekuning-kuningan? Apakah terpengaruh oleh ilmu silat yang dipelajarinya? Berselang beberapa saat, C. B. Setsin menarik nafas ringan, sedangkan lem tianit set pun melepaskan tangannya. Terima kasih, T. A. Suheng ucap C. B. Setsin, tangannya yang terluka itu sudah bisa bergerak. Lem tianit set diam saja, ia kembali duduk kemudian menyebarkan pandangannya dengan sorotan tajam. B. E. Kun Bu ujar lem tianit set dingin, engka seorang pendekar sejati, tetapi kenapa harus bersembunyi cepatlah turun. Puluhan pasang metel langsung mengarah ke atas, melihat B. E. Kun Bu bersembunyi di atas tiang yang melintang itu. Namun tiada seorang pun berani menyerangnya, karena tiada perintah dari ketua aliran swatlingsan betapa terkejutnya B. E. Kun Bu, karena sama sekali tidak menyangka kalau lem tianit set akan tahu dirinya bersembunyi di situ, ia lalu tertawa panjang sambil meloncat turun. Lemu silat swatlingsan memang hebat, sungguh membuatku kagum sekali ujar B. E. Kun Bu. Pihak kami tidak bermusuhan dengan partai Kun Lun, kenapa engkau kemari melukai jisut aku dan memecahkan formasi lima unsur? Apa maksudmu tanya lem tianit set dingin? Partai Tian Leong telah bubar, kalau istri Soe Peng Hai tidak bermohon pengampunan Soe Peng Hai pasti sudah mati di tanganku. Dia menyatakan mau bertobat dan ikut istrinya ke kuil yang simrem. Tidak taunya malah punya rencana untuk menimbulkan bencana di rimba persilatan lagi, bahkan minta bantuan pada beberapa aliran yang ada di luar perbatasan dan di seberang laut. Aku tiada permusuhan dengan aliran swatlingsan, jadi kemari cuma karena Soe Peng Hai. Harap ketua maklum dan bersedia menyerahkan Soe Peng Hai padaku, aku pasti berterima kasih sekali. Lam Tian It Set tertawa gelap, lalu menatap B. E. Kun Bu dalam-dalam seraya berkata, Soe Peng Hai punya hubungan erat denganku, dia sangat mendendam sehingga berkunjung kemari menemuiku. Bagaimana mungkin aku menyerahkannya padamu? Lagi pula kami berprinsip, orang tidak gangguku, aku pun tidak ganggu orang. Namun engkau memasuki swatlingsan, bahkan telah melukai beberapa orangku. Kini engkau harus bagaimana mempertanggungjawabkan perbuatanmu itu? Mendengar itu, B. E. Kun Bu sudah tahu bahwa Lam Tian It Set Emela Soe Peng Hai, maka jelas pertarungannya tak akan terhindar lagi. Oleh karena itu, ia tertawa seraya berkata, Apalah yang harus ku pertanggungjawabkan? Aku kemari secara baik-baik, tapi disambut dengan kera, tidak karuan, bahkan hendak membunuhku itu bagaimana pertanggungjawabanku? Bocah bentak Lam Tian It Set mengguntur, berapa tinggi kepandayanmu sehingga engkau berani bertingkah di siang cingkoan? Hari ini engkau mengantarkan diri, maka kalau hari ini aku tidak mencincangmu, mungkin engkau akan merasa tidak puas. Wajah Lam Tian It Set bertambah kuning, pertanda kegusarannya telah memuncak maka B. E. Kun Bu pun bersiap-siap, akan tetapi, Lam Tian It Set masih tetap duduk. Hanya mengibaskan memberi isyarat pada 36 orang yang berkumpul di tempat itu. Seketika juga 36 orang itu maju mengurung B. E. Kun Bu, tentunya B. E. Kun Bu tahu akan maksud Lam Tian It Set yang ingin mencoba kepandayanya dengan semacam formasi. Hektometer dengus B. E. Kun Bu dalam hati. Aku telah memecahkan formasi 5 unsur dan barisan macan. Kini aku pun harus berhati-hati, dan harus pula menghancurkan formasi yang ada di sini. B. E. Kun Bu menghunus pedangnya, kemudian mengambil segenggam jarum toan mengcin. Lam Tian It Set terus menatap B. E. Kun Bu, kemudian memberi aba-aba pada 36 orang itu. Seketika juga 36 orang itu membentuk formasi 5 unsur, dan sekaligus menyerang B. E. Kun Bu. B. E. Kun Bu sudah cukup berpengalaman menghadapi formasi tersebut, maka ia tampak tenang sekali, dan langsung menggerakkan pedangnya mengeluarkan ilmu pedang andalannya untuk balas menyerang orang-orang itu. Beberapa jurus kemudian, B. E. Kun Bu sudah tahu, bahwa formasi 5 unsur ini berbeda dengan formasi 5 unsur yang pernah dihadapinya, jauh lebih hebat dan banyak variasinya. Selain 36 orang ini, masih ada 6 orang yang amat sulit dihadapi. Kalau aku tidak segera menghancurkan formasi ini, aku pasti celaka ujar B. E. Kun Bu dalam hati. Sementara 30 orang itu terus bergerak, maju mundur dan lain sebagainya sedangkan B. E. Kun Bu berdiri diam di tempat sambil menengok ke sana kemari, tiba-tiba ia melihat beberapa pilar di situ, sekelebatan timbulah suatu ide dalam hatinya. B. E. Kun Bu segera memutar-mutarkan pedangnya, kemudian mendadak menyerang mereka, tapi secara diam-diam ia pun melancarkan pukulan tangan kosong ke salah sebuah pilar. Berak-ak. Pilar itu hancur membuat ruangan siang cingkoan itu tergetar. 36 orang itu tampak tertegun, karena tidak menyangka kalau B. E. Kun Bu akan menghancurkan pilar itu. B. E. Kun Bu tidak menyianyikan kesempatan itu, langsung menyerang melukai 4 orang. Kini cuma tinggal 32 orang, maka formasi itu pun mulai kacau balau. Tampak sinar pedang berkelebatan, dan korban pun berjatuhan pada waktu bersamaan, terdengarlah suara bentakan keras, seketika juga orang-orang yang menyerang B. E. Kun Bu pun berhenti, kemudian mereka mimapah yang terluka lalu ditaruh di tengah pintu. Formasi 5 unsur itu cuma begitu saja ujar B. E. Kun Bu dingin namun berani berniat ingin menguasai rimba persilatan Tionggoan. Sungguh tak tahu diri. Hari ini aku memang cuma datang seorang diri, namun kelakalau kaum pesilat rimba persilatan Tionggoan bergabung menyerbu kemari, bukankah siang cingkoan akan musnah? Nah, menurut aku, lebih baik sekarang saja serahkan Soe Peng Hai dan Coe Yong padaku. Aku pun akan memberitahukan pada kaum bulim di Tionggoan agar tidak menyerbu kemari. Lam Tianit Set diam saja, ia memang licik tapi sangat kagum akan kepandayan B. E. Kun Bu, sementara yang paling tidak tenang adalah Soe Peng Hai. B. E. Kun Bu kemari karena diriku dan Coe Yong, maka kalau aku diam tentunya tidak akan enak terhadap pihak Suat Lingsan saat ini B. E. Kun Bu cuma seorang diri, lebih baik aku turun tangan duluan ujarnya dalam hati. Setelah membatin, Soe Peng Hai pun bangkit berdiri sambil menatap B. E. Kun Bu tajam. B. E. Kun Bu, kau jangan banyak bertingkah di sini. Biar aku bertarung beberapa jurus denganmu bentaknya lalu menghampiri B. E. Kun Bu. Ketika melihat Soe Peng Hai tampil, B. E. Kun Bu pun langsung tertawa dingin. Soe Peng Hai bentaknya, Ditoan Hun Ya, kalau bukan istrimu bermohon pengampunan untukmu, engkau pasti sudah mati. Aku kira engkau mau bertobat, tidak taunya malah bergabung dengan para setan iblis luar perbatasan dan seberang laut untuk menimbulkan bencana di rimba persilatan Tiong Goan. Oleh karena itu, hari ini aku harus menangkapmu dan Coh Yong. Hahaha Soe Peng Hai tertawa keras, Hei! Murid Kun Lun, berapa tinggi kepandayanmu sehingga berani omong besar di sini? Hari ini kalau aku tidak membunuhmu, rasanya hatiku tidak akan puas. Usai berkata begitu, ia pun langsung menyerang B. E. Kun Bu dengan ilmu Kang Goan Cih. Dapat dibayangkan betapa dasyatnya serangan itu, sebab Soe Peng Hai menyerang dalam keadaan gusar. B. E. Kun Bu tidak mau menyambut serangan itu, dan cepat-cepat mengerahkan ilmu Goheng Mi Chong Pu, langkah ajaib, untuk menghindarinya. Oleh karena itu, serangan tersebut jadi mengarah kepada belasan orang yang berdiri di belakang B. E. Kun Bu. Belasan orang itu tidak tahu kelihayan Kang Goan Cih. Ketika angin pukulan itu sudah mendekat, barulah mereka serentak kaget dan segera menangkis. Ah-ah-ah terdengar suara jeritan, ternyata belasan orang itu telah terluka oleh Kang Goan Cih. Betapa gusarnya Soe Peng Hai, ia tidak menyangka B. E. Kun Bu dapat menghindar sehingga melukai orang-orang Suat Lingsan. Setelah itu, Soe Peng Hai mulai menyerang. B. E. Kun Bu lagi dengan ilmu Kang Goan Cih, tapi kati ini ia sangat berhati-hati, agar tidak melukai orang lain. B. E. Kun Bu tetap menggunakan ilmu Goheng Mi Chong Pu untuk menghindar agar membuat Soe Peng Hai penasaran sekali. Aku sebagai tamu di sini, kalau aku tidak dapat merobohkan B. E. Kun Bu, tentunya Lem Tian It Set akan memandang rendah diriku, bahkan mungkin juga tidak jadi bekerja sama denganku, maka aku harus segera merobohkannya, ujar Soe Peng Hai dalam hati sambil menyerang B. E. Kun Bu. Setelah mengambil keputusan ini, Soe Peng Hai menyalurkan lewekangnya ke jari tangannya, ia ingin menyerang B. E. Kun Bu dari tiga jurusan, agar tidak dapat menghindar lagi. B. E. Kun Bu sudah siap, maka ketika Soe Peng Hai menyerangnya, langkah ajaibnya pun bergerak. Soe Peng Hai terkejut, karena tidak menyangka kalau B. E. Kun Bu akan bergerak begitu cepat ketika melihat B. E. Kun Bu sudah berdiri, giranglah hatinya dan memekik keras sambil menyerang dengan ilmu kan O. O. An Che. Akan tetapi, kali ini B. E. Kun Bu tidak menggunakan Ngo Heng Mi Chong Pu untuk menghindar, melainkan menyambut serangan itu dengan jari tangannya, ternyata B. E. Kun Bu menggunakan Tan Chi Sin Kang, ilmu telunjuk sakti. Soe Peng Hai sama sekali tidak tahu bahwa B. E. Kun Bu memiliki ilmu tersebut, maka membuat hatinya tersentak sungguh di luar dugaan Soe Peng Hai, ilmu telunjuk sakti itu mampu membuyarkan tenagakan Go An Che, bahkan langsung menyerangnya. Betapa terkejutnya Soe Peng Hai, dan tanpa banyak pikir lagi ia langsung meloncat mundur. B. E. Kun Bu tidak mengejarnya, cuma tersenyum hambar sambil menatapnya, lalu berkata, Belum lama ini aku bertemu dengan istrimu dan Nona Soe Wihong. Mereka berdua bermohon padaku agar tidak membunuhmu. Aku masih memandang muka istrimu dan Nona Soe Wihong, padahal kalau aku ingin melukaimu saat ini, tentunya gampang sekali. Tapi mengingat usiamu sudah mulai lanjut, maka aku pun tidak mau melukaimu, namun engkau harus segera kembali ke kuil yang simem untuk bertobat. Akan tetapi, mendadak melayang sosok bayangan, tampak seseorang sudah berdiri di hadapan B. E. Kun Bu. Orang itu tidak lain adalah Lem Tianitsat Kwa Ih Kang, ia tersenyum-senyum seraya berkata lantang. Tidak sampai satu jam, engkau sudah memperlihatkan ilmu pedang, pukulan dan telunjuk, bahkan melukai orang-orangku. Engkau memang berkepandayan tinggi, sungguh membuatku kagum sekali. Selama ini aku cuma berada di Suat Lingsan, jarang bertemu orang berkepandayan tinggi. Sungguh tak disangka, hari ini justru muncul engkau yang berkepandayan tinggi, itu membuat tanganku jadi gatal. Kalau engkau dapat mengalahkanku, segalanya aku akan menurut padamu. Sebaliknya kalau engkau kalah, aku pasti membawamu ke Gunung Kun Lun menemui Hian Cheng Totiang untuk minta pertanggung jawabannya. Partai Kun Lun dan aliran Suat Lingsan tiada permusuhan apapun. Aku kemari cuma ingin menangkap Soe Peng Hai dan Co Hyong berdua sahut B.E. Kun Bu sambil tersenyum. Asal engkau tidak turut campur, aku akan segera membawa mereka pergi. Ha 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 lem tianit set tertawa geap. Engkau memasuki Suat Lingsan dan melukai orang-orangku, itu membuktikan engkau sama sekali tidak memandang sebelah mata pada pihak Suat Lingsan. Apakah aku harus menyudahi begitu saja? Bagaimana baiknya menurutmu? Tanya B.E. Kun Bu ia tahu bahwa pertarungan tak akan terhindar lagi. Hari ini, kalau engkau tidak menyerahkan nyawamu, jangan harap bisa lolos dari tempat ini bentak lem tianit set melotot. Kalau begitu, silakan maju tantang B.E. Kun Bu. Lihat serangan seru lem tianit set sambil menyerang B.E. Kun Bu dengan pukulan. B.E. Kun Bu menangkis serangan itu, tapi diam-diam ia memperhatikan pukulan lem tianit set. Mendadak badan lem tianit set melambung ke atas, lalu menyerang B.E. Kun Bu secepat kilat. B.E. Kun Bu tidak berani berlaku ayah lagi. Cepat-cepat ia menghunus pedangnya, dan sekaligus menangkis serangan itu dengan jurus Tai Ong Hau Kiam, Raja Tai memutar pedang. Seketika juga berkelebat sinar pedang berbentuk seperti pelangi, ternyata jurus itu mematahkan serangan lem tianit set. Lem tianit set merasa kagum menyaksikannya, sebab B.E. Kun Bu mampu menangkis serangannya, bahkan sekaligus menyerangnya, walau badannya masih terapung, lem tianit set masih bisa berkelit, dan menyerang B.E. Kun Bu dengan tendangan. B.E. Kun Bu segera meloncat mundur, sedangkan lem tianit set melayang turun, sesaat mereka saling memandang. Lem tianit set tidak habis berpikir, kenapa B.E. Kun Bu begitu gampang menghindari serangan-serangannya. Tiba-tiba bau lem tianit set bergerak, kemudian melesat ke arah B.E. Kun Bu sambil menyerang dengan jurus aneh, B.E. Kun Bu cepat-cepat menggerakkan pedangnya menggunakan jurus kim sih jawua, benang emas melilit pergelangan tangan. Mendadak lem tianit sol merubah jurusnya, seketika juga tampak berpuluh pasang tangan mengarah pada pergelangan tangan B.E. Kun Bu. Kelihatannya lem tianit set ingin merebut pedang yang di tangannya. Sungguh aneh jurus itu, bahkan sepasang kaki lem tianit set pun bergerak maju, B.E. Kun Bu segera berkelit ketika melihat serangan itu, ia pun merasa heran lantaran tangan kiri lem tianit set sama sekali tidak bergerak. B.E. Kun Bu memang tidak tahu bahwa tangan kiri lem tianit set khusus untuk melancarkan kiu tok im set chiang hoat, ilmu puku ion sembilan racun dingin, yang amat ganas. Sesungguhnya lem tianit set sudah ingin melancarkan ilmu tersebut, namun ketika menyaksikan kegagahan B.E. Kun Bu, hatinya pun tergerak dan merasa sayang akan bakatnya, maka ia tidak mau mengeluarkan ilmu itu. Tiba-tiba B.E. Kun Bu tertawa panjang, dan sekaligus menyerang lengan kiri lem tianit set secepat kilat ketika pedang itu hampir menusuk lengan kirinya, mendadak lem tianit set menggerakkan bahu kirinya, sehingga pedang B.E. Kun Bu jadi luput. Justru pada waktu bersamaan, B.E. Kun Bu pun melancarkan pukulannya ke arah punggung lem tianit set. Tanpa melihat, lem tianit set menggerakkan tangan kanannya menotok jalan darah di lengan B.E. Kun Bu. Untung B.E. Kun Bu sudah menduga akan serangan itu, maka dapat mengelak, lem tianit set semakin kagum, sehingga tanpa sadar ia pun berseru. Bagus! Setelah mengelak, B.E. Kun Bu tidak tinggal diam, ia segera menyerang dengan pedangnya lagi, sungguh dasyat serangan itu. Cia bin set sin yang pernah merasakan kelihayan B.E. Kun Bu, begitu melihat serangan itu, berseru tak tertahan. Toa suheng, hati-hati. Setelah berseru, Cia bin set sin bangkit berdiri, begitu pula Tan Chun Goan, Kiu Tok Chiu dan Ling Cho Ahang Tok. Kalau lem tianit set tidak dapat mengelak serangan itu, mereka berempat akan melancarkan serangan serentak pada B.E. Kun Bu. Akan tetapi, lem tianit set sudah tahu akan kelihayan serangan itu, ia ingin mengeluarkan ilmu Kiu Tok Im Set Chiang Hoat. Namun mendadak dibatalkannya, sebaliknya malah menangkis serangan itu dengan pukulan tangan kanannya, dan sekaligus menotok jalan darah di lengan B.E. Kun Bu pula. Kalau B.E. Kun Bu terus melanjutkan serangan itu, tentunya mereka berdua akan terluka bersama. B.E. Kun Bu tidak menghendaki hal itu, maka ia pun cepat-cepat merubah jurus pedangnya, yakni membabat lengan lem tianit set. Dia masih begitu muda, namun kepandainya sudah begitu tinggi, ujar lem tianit set dalam hati, kalau aku tidak segera merobohkannya, tentunya akan ditertawakan semua orang yang berada di sini. Aku terpaksa bertindak kejam terhadapnya. Lem tian li set menggesarkan badannya, sekaligus mendorongkan telapak tangan kirinya, ternyata ia telah mengeluarkan ilmu Kiu Tok Im Set Chiang Hoat. B.E. Kun Bu terkejut melihat pukulan yang tampak sederhana itu. Segera ia mengerahkan ginkangnya meloncat ke atas, kemudian menangkis pukulan itu dengan ilmu Tan Chi Sin Keng. Ia ingin membuyarkan tenaga pukulan itu dengan ilmu telunjuk saktinya. Ilmu Tan Chi Sin Keng berasal dari kitab ajaib Kui Goan Pichek, sudah tentu sangat dasyat dan dapat membuyarkan tenaga pukulan lem tianit set. Akan tetapi, sungguh mengherankan ternyata tenaga pukulan itu mendadak menyatu lagi menyerang ke arah B.E. Kun Bu. Betapa terkejutnya B.E. Kun Bu, cepat-cepat ia mengerahkan ginkang lingkong si Teo untuk menghindari pukulan itu. Ketika melihat B.E. Kun Bu mengeluarkan ilmu ginkangnya itu, timbulah suatu niat aneh dalam benak lem tianit set. Ternyata ia pernah mendengar tentang ilmu ginkang lingkong si Teo, namun tidak pernah menyaka es ikannya. Kini ia telah menyaksikan ilmu ginkang tersebut, sehingga membuatnya tertarik dan ingin menangkap B.E. Kun Bu hidup-hidup, lantaran berniat mempelajari ilmu ginkang tersebut setelah itu, barulah membunuhnya. Karena niat itu, maka ia pun segera menyerang B.E. Kun Bu dengan serasang tangannya, yakni pukulan Kiu Tok Im Set Chiang Hoat. Ia menyerang B.E. Kun Bu dari dua arah, agar B.E. Kun Bu tidak dapat menghindar. B.E. Kun Bu sama sekali tidak tahu itu dan ia pun berkelit itu membuat lem tianit set bergerang dalam hati, secepat kilat ia menyerang lagi dengan pukulan Kiu Tok Im Set Chiang Hoat. Kini B.E. Kun Bu telah terperangkap di dalam pukulannya, ia tampak gugup, apalagi ketika lem tianit set membentaknya. Lihat pukulan. B.E. Kun Bu langsung berkelit, akan tetapi mendadak ia mendengar suara berai-a-a-a, ternyata lantai yang diinjak B.E. Kun Bu terbuka secara tiba-tiba, sehingga badan B.E. Kun Bu terperosok ke dalamnya, namun ia memiliki ginkang yang amat tinggi, sehingga dapat dengan cepat mengerahkan ginkangnya dengan keru sebelah kaki menginjak kaki lain, maka badannya melambung ke atas. Akan tetapi, lem tianit set tidak memberi kesempatan padanya untuk mencapai ke atas, ia langsung melancarkan. Pukulan Kiu Tok Im Set Chiang Hoat ke arah B.E. Kun Bu, karena badan sedang melambung, maka sulit bagi B.E. Kun Bu untuk menghindari maupun menangkis, daripada terluka oleh pukulan itu, lebih baik masuk ke lubang itu. Pikirnya. Oleh karena itu, ia pun memberatkan badannya agar merosot ke bawah, sekaligus merogoh ke dalam bajunya, dan secepat kilat melemparkan sesuatu ke ruang siang cingkoan. Ternyata ia melempar semacam bahan peledak, ingin membakar ruang siang cingkoan dengan bahan peledak itu. Benda itu melayang ke arah jendela, kemudian meledak di situ mengeluarkan api. Lam Tian It Set terkejut bukan menia langsung mengibaskan lengan bajunya ke arah jendela, dan seketika juga api itu pun padam. Sedangkan B.E. Kun Bu terus merosot ke bawah, namun cepat menghimpun lewekangnya untuk menjaga diri, khawatir masih ada jebakan lain di dalam lubang itu. Akhirnya B.E. Kun Bu terjatuh ke dalam air. Sungguh di luar dugaannya, di tempat itu persisnya di bawah siang cingkoan terdapat sebuah telaga yang airnya sangat dingin menusuk tuang. Bab ke-19 bertarung di ruang bawah tanah B.E. Kun Bu yang terjatuh di dalam air, langsung menggerakkan pedangnya ke sana kemari, khawatir ada binatang beracun di dalam air itu. Tapi tidak, itu membuatnya menarik nafas ega. Setelah itu, barulah ia meloncat ke pinggir telaga itu. Gelap gulita di tempat itu, tiba-tiba B.E. Kun Bu teringat akan pik giyok cak pemberian Miao Muk Jin Mo Chulin, wanita tua picak yang tinggal di dalam gua. Cepat-cepat ia mengeluarkan benda tersebut, dan seketika juga tampak cahaya kehijau-hijauan menerangi tempat itu, B.E. Kun Bu menengok ke sana kemari dan hati pun. Tersentak, ternyata dinding-dinding itu dibuat dari baja, bahkan sudah berlumut, maka sulit baginya untuk naik ke atas. Ia tahu, bahwa kali ini tidak bisa meloloskan diri dari lubang tersebut, mungkin akan mati di tempat ini. Lam Tianitzat berkepandaian tinggi, Tape, Gumam B.E. Kun Bu sambil berpikir kenapa dia menjebak aku di dalam lubang ini. Lagi pula kelihatannya dia tidak ingin melukai diriku dengan kiu tok im set chiang hoatnya, itu dikarena kenapa? Aku harus memperhatikan hal tersebut. Pada waktu bersamaan, ia mendengar suara hiruk pikuk di atas. Suara itu sangat lirih, tapi ia dapat mendengar dengan jelas, kemudian terdengar pula suara seruan kebakaran. Mendengar suara seruan itu, ia pun tertawa gembira. Siang Ching Koan pasti terjadi kebakaran, gara-gara aku melempar bahan peledak itu ujarnya sambil tertawa. Tidak salah, di siang Ching Koan itu memang lelah terjadi kebakaran, ternyata bahan peledak yang dilemparkan B.E. Kun Bu tadi berupa bahan peledak istimewa, dapat meledak berkali-kali dan api pun semakin membesar. Lem Tianitzat mengibaskan lengan bajunya memadamkan api itu, namun kemudian bahan peledak itu meledak dan meledak lagi, apinya pun bertambah besar, sehingga kibasan lengan baju Lem Tianitzat sudah tiada artinya. Dalam waktu sekejap, api itu sudah berkobar-kobar, sekaligus menjalar kemana-mana, betapa gusarnya Lem Tianitzat begitu melihat api itu tidak bisa dipadamkan lagi. Segeralah ia menyuruh orang-orangnya cepat menyingkir. Ia masih ingat B.E. Kun Bu berada di dalam lubang itu, tapi tidak mau menolongnya, lantaran sangat gusar padanya yang telah melempar bahan peledak itu. Toa Suheng. Bagaimana baiknya tanya Chiak Bin Satsin. Mari kita mundur sahut Lem Tianitzat dan menambahkan agar api itu tidak menjalar kebangunan belakang, kita harus menghancurkan ruang siang cingkoan ini. Baiklah, Chiak Bin Satsin mengangguk. Mereka mundur sambil memancarkan pukulan ke arah tiang-tiang, tembok dan berbagai tempat, akhirnya robohlah ruang siang cingkoan itu. Pada waktu bersamaan, tanpa setahu siapapun, Tan Chun Goan membuka sebuah pintu rahasia, lalu secepat kilat masuk ke dalam, pintu rahasia itu pun tertutup kembail. Sungguh di luar dugaan, ternyata pintu rahasia itu menembus ke lubang tempat B.E. Kun Bu terjatuh, akan tetapi, mendadak Tan Chun Goan mendengar suara beradunya senjata tajam, segeralah ia memandang ke arah suara itu, ternyata B.E. Kun Bu sedang bertarung dengan Cho Hyong. Kenapa Tan Chun Goan datang di tempat itu? Tidak lain ingin menolong B.E. Kun Bu, namun justru tidak disangka, Cho Hyong sudah muncul duluan di situ, bahkan sedang bertempur dengan B.E. Kun Bu. Serangan-serangan Cho Hyong nganas sekali, kelihatannya ia memang ingin membunuh B.E. Kun Bu. Hektometer dengus Tan Chun Goan dingin. Sungguh licik Cho Hyong, tapi aku tidak pernah menyaksikan kepandainya, biar aku menonton sebentar kalau B.E. Kun Bu kalah, barulah aku muncul. Sementara pertarungan itu semakin sengit tidak disangka kepandain Cho Hyong sudah begitu tinggi, terus menyerang B.E. Kun Bu dengan jurus-jurus yang mematikan. Selaka serutan Chun Goan dalam hati mengkhawatirkan B.E. Kun Bu. Walau diserang bertubi-tubi, B.E. Kun Bu masih dapat melayaninya dengan baik, bahkan sekali-kali batas menyerang. Tidak bertemu beberapa bulan, kepandainmu sudah begitu maju ujar Cho Hyong dingin, hari ini kita bertemu di sini, maka harus ada yang mati di antara kita berdua. Cho Hyong bentak B.E. Kun Bu. Semula kuanggap engkau sebagai lelaki sejati, tidak taunya begitu licik dan jahat. Bahkan memaksaku menelan racun huakut Siow Yansan, sehingga aku diusir dari gunung Kun Lun. Kini aku terkurung di sini, engkau malah menyerangku. Baik, hari ini kita memang harus membuat pernitungan. Ternyata saat ini B.E. Kun Bu berada di atas permukaan telaga. Cho Hyong terus-menerus menyerangnya, agar dia tidak bisa melompat ke pinggir. Hahaha Cho Hyong tertawa gelap, siapa suruh engkau berani mencuri cinta adik seperguruanku itu? Oleh karena itu, aku sangat mendendam padamu. Cho Hyong menyerang lagi, B.E. Kun Bu membentak keras, kemudian mengerahkan ginkangnya, sehingga badannya meluncur ke atas, dan sekaligus menangkis serangan itu. Menyaksikan itu, Tan Chun Go An kagum bukan main sebaliknya. Ia malah tersentak kaget, karena tidak menyangka kalau kepandaian B.E. Kun Bu sudah sedemikian tinggi. Kalau aku tidak membunuhnya sekarang, sudah tiada kesempatan lagi ujar Cho Hyong dalam hati, lalu menyerang B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu terpaksa menangkis, kemudian badannya melayang turun ke atas permukaan air. Akan tetapi, Cho Hyong pun langsung menyerangnya lagi, kalau B.E. Kun Bu tidak memiliki kepandaian tinggi, pasti sudah tenggelam ke dasar telaga itu. Kepandaianmu memang tinggi, maka jangan menyalahkan kalau aku turun tangan jahat terhadapmu ujar Cho Hyong dingin. Kini Cho Hyong menyerang B.E. Kun Bu dengan Kankun Kiam Hoat, ilmu pedang jagat. Ilmu pedang tersebut memang dasyat sekali, namun Nahai Peng pernah menguraikannya pada B.E. Kun Bu, maka B.E. Kun Bu mengcunalinya. Oleh karena itu, ia cuma menangkis, sama sekali tidak balas menyerang. Cho Hyong ujar B.E. Kun Bu dingin, ilmu pedang Kankun Kiam Hoatmu tidak bisa melukai diriku. Cho Hyong terperan jatia tidak menyangka kalau B.E. Kun Bu mengenali ilmu pedangnya, namun kenapa dia tidak berani balas menyerang? Pikir Cho Hyong, mungkin dia takut akan ilmu pedangku ini. Karena berpikir begitu, Cho Hyong pun terus-menerus menyerangnya dengan jurus-jurus yang mematikan. Akan tetapi, B.E. Kun Bu tetap dapat mematahkan jurus-jurus ilmu pedangnya, malah masih tidak balas menyerang. Tan Cun Goan yang mengintip pertarungan itu juga tertarik akan ilmu pedang Kankun Kiam Hoat. Ternyata ia pernah mendengar kehebatan ilmu pedang itu, Tan Cun Goan pun memusatkan perhatiannya pada ilmu pedang itu. Memang hebat dan dasyat ilmu pedang Kankun Kiam Hoat. Batu-batu yang berada di sekitarnya pun mulai hancur tersambar hawa pedang. Sementara Tan Cun Goan juga memandang ke arah B.E. Kun Bu Ia sama sekali tidak mengerti kenapa B.E. Kun Bu cuma bertahan, tidak mau balas menyerang. Di saat ia terheran-heran, tiba-tiba pedang B.E. Kun Bu bergerak agak lamban, dan badan B.E. Kun Bu pun tampak agak sempoyongan seakan mau jatuh. Betapa girangnya Cho Hyong, ia membentak keras dengan badan melambung ke atas, kemudian menukik ke bawah bagaikan burung ngelang. Menyerang B.E. Kun Bu, dan pedangnya mengarah pada dada B.E. Kun Bu. Tan Cun Goan pergi ke ruang bawah tanah itu justru ingin menolong B.E. Kun Bu, maka ketika melihat serangan yang sangat membahayakan pemuda tersebut, segeralah ia membentak. Hentikan. Tan Cun Goan melesat keluar dari tempat persembunyiannya, sepasang tangannya dijulurkan ke depan ingin mencengkeram bahu Cho Hyong. Akan tetapi, pada waktu bersamaan, ia melihat B.E. Kun Bu melesat ke arah Cho Hyong, menyerang dengan pedang dan sebuah pukulan sambil membentak. Pergi. Ketika mendengar suara bentakan Tan Cun Goan, Cho Hyong terkejut sehingga menoleh ke arahnya, sesungguhnya B.E. Kun Bu di saat itu cuma pura-pura mau jatuh, itu agar Cho Hyong menyerangnya. Saat ini Cho Hyong tidak berani menyambut serangan B.E. Kun Bu, dan segera melesat menerobos ke dalam pintu rahasia. Cengkeraman Tan Cun Goan jatuh di tempat kosong, justru di hadapan B.E. Kun Bu sementara B.E. Kun Bu cuma berdiri acuh-ta'acuh, namun sepasang matanya menatap tajam pada Tan Cun Goan, seakan menunggunya membuka mulut. Tan Cun Goan tahu, kalau ia tidak segera membuka mulut, nisaya akan menimbulkan kesalahpahaman. Sungguh hebat dan tinggi kepandayan B.E. Siow Hyap Tan Cun Goan membuka mulut duluan sambil tersenyum aku. Ceroboh mengeluarkan suara bentakan, sehingga B.E. Siow Hyap kehilangan kesempatan untuk membasmi Cho Hyong. Setelah Tan Cun Goan berkata begitu, B.E. Kun Bu menyarungkan pedangnya seraya menyahut dingin. Terima kasih atas pujian Ciampo E. Kini aku telah dijebak Waih Keng ke dalam lubang ini, maka aku sudah bermusuhan dengan aliran Suat Lingsan, kenapa Ciampo E. masih datang kemari? Kalau aku tidak salah lihat, Ciampo E. tadi menyerang Cho Hyong, seakan ingin membantuku bagaimana penjelasan tentang itu. Tan Cun Goan kagum, sebab meskipun dalam keadaan bahaya B.E. Kun Bu masih sempat melihat gelagat terus terang, sahutan Cun Goan sambil tersenyum, kita ada kecocokan dan berjodoh Pua padahal ketika di sungai Buhan, aku telah memperingatkan B.E. Siow Hyap agar jangan menempuh bahaya ke Suat Lingsan dan sesungguhnya tindakanku itu telah melanggar peraturan aliran Suat Lingsan. Namun B.E. Siow Hyap tetap datang kemari, bahkan telah bentrok dengan Suhengku. Aku datang kemari ingin menolong B.E. Siow Hyap keluar dari ruang bawah ini, tapi harap B.E. Siow Hyap memikirkan nasihatku. Sebenarnya aku tidak punya permusuhan apa-apa dengan aliran Suat Lingsan, dan aku datang kemari hanya karena Soe Penghai dan Cho Hyong, tadi Ciampo E. sudah menyaksikan betapa liciknya Cho Hyong, dia memasuki tempat ini dan menyerangku yang masih dalam kondisi lemah. Asal pihak Suat Lingsan bersedia menyerahkan Soe Penghai dan Cho Hyong padaku, aku pasti berterima kasih dan segera meninggalkan Suat Lingsan. B.E. Siow Hyap Tan Cun Goan menarik nafas panjang. Aku kagum akan kegagahanmu, bahkan sudah ada suatu perhitungan dalam hati, kalau tidak, bagaimana mungkin aku akan turun tangan membantumu tadi? Namun malah membuat Cho Hyong dapat meloloskan diri, dalam hal itu aku minta maaf. Itu tidak menjadi masalah, sahut B.E. Kun Bu. Mengenai Soe Penghai dengan Su Hengku, mereka berdua memang punya hubungan istimewa, lanjut Tan Cun Goan, ceritanya agak panjang, namun waktu sudah tidak mengijankan lagi, sekarang alangkah baiknya B.E. Siow Hyap ikut aku meloloskan diri dari tempat ini, sebab api sudah berkobar-kobar di Siang Ching Koan, kalau terlambat kita akan menemui kesulitan untuk meninggalkan ruang bawah tanah ini. Akan tetapi, mendadak tampak api bergulung-gulung menerobos masuk melalui kedua pintu rahasia ruangan itu. Selaka seru Tan Cun Goan, Api telah menjalar kemari, kita tidak bisa keluar melalui kedua pintu rahasia itu lagi. Pada waktu Tan Cun Goan berkata begitu, tampak beberapa balok kecil yang menyala jatuh ke dalam telaga, dan seketika juga air telaga itu menyala. Haa Tan Cun Goan terkejut menyaksikannya, kok bisa begitu? Tadi Co Hyong telah menuang semacam minyak ke dalam telaga ini sahut B.E. Kun Bu. Sungguh jahat Co Hyong Tan Cun Goan berkertak gigi, dia menghendaki kita mati terbakar di sini. Haa haa terdengar suara tawa Co Hyong dari luar B.E. Kun Bu. Aku tiada waktu menunggumu. Mudah-mudahan engkau akan terpanggang di situ. Selamat tinggal. Co Hyong bentak B.E. Kun Bu. Kalau lain kali kita bertemu, aku tidak akan melepaskanmu. B.E. Siow Hiap Tan Cun Goan mengernyitkan kening, kini kita telah terkurung api, harus cepat-cepat cari jalan keluar. Keluar dari mana B.E. Kun Bu menggeleng-geleng kepala, aku tak menyangka sama sekali, kita akan mati terbakar di sini. Sementara api semakin besar, karena tanpa setau B.E. Kun Bu, seluruh ruang bawah tanah itu telah disiram dengan minyak. Co Hyong sungguh licik dan jahat ujar Tan Cun Goan, belum ada satu bulan yang ia berada di suat lingsan ini, sudah tahu jelas tentang rahasia ruang bawah tanah ini. Untung aku kemari, kalau tidak B.E. Siow Hiap pasti mati terbakar di sini. Maksud Ciam Pu E. Aku teringat ada sebuah jalan rahasia lain, yang Co Hyong dan Su Hengku tidak tahu sama sekali Tan Cun Goan, memberitahukan B.E. Siow Hiap, cepatlah ikut aku. Tan Cun Goan melesat ke suatu tempat melewati api yang tengah berkobar-kobar, dan B.E. Kun Bu segera mengerahkan ginkang mengikutinya, ketika menginjak tempat itu, api pun telah berkobar di sana. Ciam Pu E., di mana pintu rahasia itu tanya B.E. Kun Bu. Kalau tidak salah, pintu rahasia itu berada di tempat ini. Sahut Tan Cun Goan sambil memperhatikan dinding-dinding ruang itu, kemudian ia melihat ada dinding yang agak berbeda, dan seketika juga wajahnya berseri, di sini. Tan Cun Goan mulai mendorong pintu rahasia itu, namun tidak terbuka, sehingga membuatnya terheran-heran. Ciam Pu E. Ujar B.E. Kun Bu, mungkin ada tombol rahasia untuk membukanya. Mungkin sahut Tan Cun Goan sambil memeriksa Kian kemari, tapi tidak melihat apapun. Sementara api semakin membesar, bahkan mulai menjalar ke tempat mereka sehingga membuat Tan Cun Goan semakin tegang. Ciam Pu E. Seru B.E. Kun Bu. Lihatlah. Bukankah batu yang di atas itu tampak aneh? Jangan-jangan batu aneh itu tombol untuk menggerakan pintu rahasia ini. Benar Tan Cun Goan tertawa gembira, lalu melesat ke atas, dan sekaligus menekan batu berbentuk aneh itu. Keraat pintu rahasia itu terbuka. Tan Cun Goan meloncat turun, kemudian secepat kilat melesat ke dalam pintu rahasia itu seraya berseru. B.E. Siow Hiap cepat masuki api sudah menjalar kemari tanpa banyak pikir lagi, B.E. Kun Bu langsung melesat ke dalam pintu rahasia itu setelah berada di dalam pintu rahasia tersebut. Mereka berdua pun menarik nafas lega. B.E. Siow Hiap, kita nyaris terpanggang, ujar Tan Cun Goan sambil tertawa. Kalau tidak ada Ciam Pu E, aku pasti mati terbakar di silu, ucap B.E. Kun Bu. Terima kasih, Ciam Pu E. Ha 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 Tan Cun Goan tertawa gelap, engkau tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada aku. Kita berdua memang ada kecocokan, dan pada dasarnya kita memang berjodoh. Ciam Pu E. B.E. Kun Bu ingin mengatakan sesuatu. Tapi dibatalkannya. B.E. Siow Hiap Tan Cun Goan tersenyum. Jangan banyak curiga, aku menolongmu tanpa pamrih. Terima kasih, Ciam Pu E ucap B.E. Kun Bu setulus hati. B.E. Siow Hiap, kita tidak bisa lama-lama di sini, harus segera pergi, ujar Tan Cun Goan sungguh-sungguh. Kalau tidak salah, panjang terowongan ini hampir 2 miwi. Keluar dari terowongan ini, barulah engkau aman. Tan Cun Goan segera mengayunkan kakinya, dan B.E. Kun Bu mengikutinya dari belakang. Ia tetap tidak habis berpikir, kenapa Tan Cun Goan mau menolongnya. Mungkinkah mengandung suatu maksud tertentu? Pikir B.E. Kun Bu dan terus mengikuti Tan Cun Goan dari belakang. Tan Cun Goan dan B.E. Kun Bu sudah sampai di ujung terowongan. Namun sungguh mengherankan, di ujung terowongan itu tiada jalan keluar. Ciam Pue. Kok tidak ada jalan keluar? Tanya B.E. Kun Bu heran. Pasti ada, sahut Tan Cun Goan. Cuma kita belum menemukannya. Tan Cun Goan menengok kesana kemari. Watau keadaan di dalam terowongan itu amat gelap, tapi Tan Cun Goan dapat melihat dengan jelas, begitu pula B.E. Kun Bu. Akan tetapi, di tempat itu sama sekali tidak terdapat pintu rahasia untuk keluar Tan Cun Goan segera memeriksa dinding-dinding terowongan itu, namun tetap tidak menemukan jalan keluar dari terowongan tersebut. Ciam Pue ujar B.E. Kun Bu sambil menatapnya, hingga saat ini, aku masih merasa bingung. Tanda petik. Bingung kenapa Tan Cun Goan tersenyum. Kenapa Ciam Pue mau melanggar peraturan aliran suatungsan demi menoyongku? Apakah ada suatu maksud tertentu dalam hati Ciam Pue? B.E. Siow Hiap jangan salah paham sahutan Cun Goan sambil tersenyum lagi. Aku menolongmu meloloskan diri dari ruang bawah tanah itu, sama sekali tiada maksud tertentu. Kalau begitu, aku harus bagaimana berterima kasih kepada Ciam Pue tanya B.E. Kun Bu sungguh-sungguh. Tidak perlu berterima kasih kepada aku, jawab Tan Cun Goan. Asal B.E. Siow Hiap tidak kembali ke suatungsan lagi setelah meloloskan diri dari sini, aku sudah merasa puas. Tapi, tanda petik. B.E. Siow Hiap jangan keras hati Tan Cun Goan menarik nafas panjang, tentunya engkau sudah tahu bahwa Su Heng, Sute E dan Sumo Iku berkepandaian tinggi, terutama Su Hengku itu sedangkan Sute Eku, Ling Cho Ahang Tok Ahli dalam hal racun, belum ditambah Chiak Bin Setsin dan Kiu Tok Chiu, maka bagaimana mungkin engkau dapat menghadapi mereka? Kalian cuma bertiga datang kemari, bahkan sudah berpencar kekuatan kalian masih belum mampu untuk memusnahkan suat Ling San dan apalagi kini Siang Ching Koan telah terbakar, otomatis membuat Su Hengku amat mendendam padamu. Oleh karena itu, janganlah engkau menyianyikan pertolonganku ini. Tapi itu menyangkut keselamatan Bu Lim Tiong Goan, apakah aku harus berhenti sampai di sini? B.E. Kun Bu mengjelenggelengkan kepala, mungkinkan Chiang Pue punya kesulitan. Kalau ada, tolong beritahukan agar aku bisa menceritakan pada kedua temanku itu. Aku memang ada kesulitan, namun terlampau panjang kalau diceritakan asal B.E. Siow Hiap tidak mencurigaiku, aku sudah merasa puas, ujar Tan Cun Goan dan menambahkan, setelah B.E. Siow Hiap keluar dari terowongan ini, selanjutnya kita adalah musuh atau kawan, itu bergantung pada B.E. Siow Hiap. Chiang Pue. Ketika B.E. Kun Bu ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba terdengar suara senjata tajam beradu. Mulut terowongan ini pasti berada di sini. Kita tidak tahu siapa yang bertarung di luar, maka kita harus berhati-hati, harus keluar sekarang atau menunggu, bagaimana menurut B.E. Siow Hiap? Chiang Pue saja yang memutuskan jawab B.E. Kun Bu sementara suara senjata beradu tajam di luar semakin. Kedengaran jelas, berdasarkan suara itu, B.E. Kun Bu berani memastikan bahwa di luar sedang terjadi pertarungan hebat. Siapa yang bertarung itu tanyanya dalam hati. Sementara Tan Cun Goan pun membatin sambil mengerutkan kening. Bagian belakang tebing Mos Yang Ngai merupakan tempat yang amat berbahaya, banyak batu curam yang tajam, tapi justru ada orang bertarung di situ, siapa yang sedang bertarung itu? Mendadak terdengar suara tawah dingin di luar, menyusul terdengar pula suara yang sangat dikenal, yakni suara Choh Yong. Lemusila Tai Pasan ternyata cuma begini. Kalau hari ini engkau tidak mati di ujung pedangku, engkau pasti tidak akan puas. Sungguh tidak beruntung rimba persilatan Tiong Goan muncul pesilat tak bermoral. Meskipun engkau licik dan berakal busuk, tapi tak akan bisa berbuat apa-apa terhadap diriku. Aku akan mewakili rimba persilatan Tiong Goan untuk melenyapkanmu terdengar suara sahutan, yakni suara Gintai Su Seng Kim Eng Hao. Hahaha Choh Yong tertawa panjang, aku licik atau banyak akal busuk, tapi masih tidak seperti engkau yang cuma bersembunyi di tempat ini. Ternyata engkau bukan pendekar sejati. Kemudian terdengar lagi suara senjata tajam beradu, B.E. Kun Bu dan Tan Cun Goan tahu, bahwa kedua orang itu mulai bertarung mati-matian Iagi. Kepandayan Gintai Su Seng cukup tinggi, tapi kalau bertarung lama, dia pasti kalah melawah Choh Yong, ujar B.E. Kun Bu dalam hati. B.E. Siow hiap serutan Tiong Goan girang, batu besar itu agak menonjol, mungkin menyumbat mulut terowongan ini. B.E. Kun Bu memperhatikan batu besar yang agak menonjol itu, lalu manggut-manggut seraya berkata, Memang mungkin. Kalau begitu, aku akan mencoba mendorongnya, ujar Tan Cun Goan. Didorongnya batu-batu besar itu dengan luekangnya, tapi batu besar itu sama sekali tidak bergeming. Ia merasa penasaran, lalu menambah luekangnya, akan tetapi batu besar itu tetap tidak bergeming sedikitpun. Ciam Poe, biar ku bantu B.E. Kun Bu mengerahkan luekangnya, membantu Tan Cun Goan mendorong batu besar itu. Seketika juga batu besar itu bergerak perlahan-lahan. Mereka berdua terus mendorong, dan tak lama batu besar itu pun tergeser bahkan tampak sebuah lubang. B.E. Kun Bu langsung melesat keluar menggunakan ginkangnya, tepat pada saat bersamaan, kedua orang yang sedang bertarung mati-matian itu terkejut rupanya mereka mendengar suara batu bergerak. Gintai Su Seng langsung mengarah ke sana, sehingga perhatiannya terpecah. Cho Hyong tidak menyianyakan kesempatan itu, dan secepat kilat ia menyerang Gintai Su Seng. Pada waktu bersamaan, B.E. Kun Bu sudah melesat keluar dan melihat serangan yang dilancarkan Cho Hyong. Hati-hati saudara Kim serunya. Gintai Su Seng tersentak, karena merasa ada suara desiran di belakangnya, tanpa banyak pikir lagi ia langsung mengayunkan suling peraknya menggunakan jurus Kuan Im Hu Choh, Dewi Kuan Im duduk bersilah. Setelah mengayunkan suling perak, ia pun menjatuhkan diri dan secepat kilat berguling menjauhi tempat itu. Bagaimana mungkin Cho Hyong akan melepaskannya begitu saja? Akan tetapi ia justru mendengar suara bentakan B.E. Kun Bu yang membuatnya terkejut sehingga perhatiannya terpecah. Gintai Su Seng yang bergulingan itu mendadak melesat pergi, maka ia terluput dari serangan yang nyaris merenggut nyawanya, sedangkan Cho Hyong tidak melanjutkan serangannya lagi, malah berdiri di tempat karena B.E. Kun Bu sudah muncul di sisinya. Cho Hyong B.E. Kun Bu menudingnya, engkau membakar ruang bawah tanah itu agar aku mati terbakar, namun aku masih hidup. Kini setelah kita bertemu di sini, engkau mau bilang apa lagi sekarang? Itu bukan kesalahanku sahut Cho Hyong sambil tertawa. Gintai Su Seng yang membakar ruang belakang Sieng Ching Koan, maka api itu menjalar ke dalam ruang bawah tanah itu. B.E. Kun Bu cuma tertawa dingin sambil menatap Cho Hyong dengan penuh kebencian Cho Hyong menatapnya dingin, kemudian mendadak menyerangnya secepat kilat, karena melihat B.E. Kun Bu tidak siap. Kini Cho Hyong memang memiliki kepandayan tinggi, begitu pula luakangnya, sebab ia telah memperoleh kepandayan dari Leng Yan Su Chun, yaitu orang tua aneh berambut panjang di kuil Toa Chiok Si. Sebetulnya ia tidak memandang sebelah mata akan kepandayan B.E. Kun Bu, tetapi setelah bertarung di ruang bawah tanah itu, ia pun amat terkejut lantaran B.E. Kun Bu juga memiliki kepandayan tinggi, oleh karena itu, ia ingin menghabiskan B.E. Kun Bu dengan kera membakar ruang bawah tanah itu. Namun sungguh di luar dugaannya, kini B.E. Kun Bu masih hidup segar bugar. Cho Hyong melancarkan serangan mendadak, menggunakan jurus Jiao Cheh Leng Hai, ombak laut selatan menderu. B.E. Kun Bu berkelit sambil tertawa dingin lalu balas menyerang dengan jurus Kim Sih Jawa, benang emas melilit pergelangan tangan. Jurus tersebut selain dapat mematahkan serangan Cho Hyong, juga menyerang urat nadi di pergelangan tangannya. Akan tetapi, Cho Hyong sama sekali tidak gugup, malah langsung meloncat mundur dua depas sambil tersenyum licik. Baru berapa bulan tak bertemu, tetapi kepandayanmu kelihatan begitu maju. Aku turut gembira, juga ingin minta pelajaranmu. Bagaimana mungkin aku berani memberi pelajaran padamu sahut B.E. Kun Bu dingin, hanya aku harus membual perhitungan denganmu. Kalau tidak, sumoimu pasti tidak senang. Mendengar ucapan ilu, air muka Cho Hyong langsung berubah, kemudian membentak gusar dengan suara menggunlur. B.E. Kun Bu, apakah engkau ketuan Hun yang menemui Soe Wee Hang, maka tahu jejaku dan guruku? Ketika melihat air muka Cho Hyong berubah dan mengajukan pertanyaan tersebut, B.E. Kun Bu tidak berani sembarangan menjawab, sebab kalau ia salah menjawab, tentu akan menimbulkan masalah lain yang menyangkut Soe Wee Hang dan ibunya, oleh karena itu ia diam saja. H.M.M. Dengus Cho Hyong dingin, engkau berani ketuan Hun ya, bahkan juga memecah belah hubungan ayah dengan anak, maka hari ini aku harus mencincangmu. Setelah berkata begitu, ia pun langsung menyerang B.E. Kun Bu dengan pedangnya, tampak berkelebat sinar pedang, berkelebat mengarah pada B.E. Kun Bu. Begitu melihat serangan itu, B.E. Kun Bu tahu bahwa Cho Hyong menggunakan jurus Chong Sing Cui Goat. Semua, bintang mengelilingi butan, kemudian pedang Cho Hyong berubah menjadi puluhan pasang mengelilingi B.E. Kun Bu. Sungguh kejam Cho Hyong ujar B.E. Kun Bu dalam hati. Dia ingin membunuhku dengan jurus itu, dia begitu licik, jahat dan kejam, maka kalau aku tidak membunuhnya sekarang, kelak dia pasti menimbulkan bencana dalam rimba persilatan, apa boleh buat, aku harus turun tangan jahat terhadapnya. B.E. Kun Bu menangkis serangan itu. Akan tetapi, sebelum B.E. Kun Bu menyerang, Cho Hyong sudah melanjutkan serangannya dengan jurus Pek Lang Tautian, ombak putih menjulang ke langit. B.E. Kun Bu sama sekali tidak mundur atau berkelip sebaliknya malah balas menyerang menggunakan jurus Sungai Kam Ngogak, menindih lima gunung. Jurus tersebut juga sangat membahayakan diri sendiri, sebab tidak menangkis, melainkan langsung menyerang dengan kecepatan dan disertai Lue Kang. B.E. Kun Bu memang sengaja mengeluarkan jurus ini, sebab meskipun menyerempet bahaya, namun jurus tersebut dapat melukai dada Cho Hyong. Betapa terkejutnya Cho Hyong, kalau ia terus melanjutkan serangannya, paling juga dapat melukai lengan B.E. Kun Bu, namun dadanya pasti tertembus oleh pedang B.E. Kun Bu. Oleh karena itu, ia tidak mau mengambil risiko, dan cepat-cepat merubah jurusnya dengan jurus Tong Chu Hyan Hood, bocah menyembah Buddha, jurus ini membuyarkan Lue Kang B.E. Kun Bu dan sekaligus menangkis serangannya. Ternyata B.E. Kun Bu sudah menduga, bahwa Cho Hyong pasti mengeluarkan jurus tersebut, maka ia telah menyalurkan Lue Kangnya pada lengan kirinya, dan langsung menyerang perut Cho Hyong dengan lengan kirinya itu. Cho Hyong sama sekali tidak tampak gugup, sebab ia telah memperhitungkan bahwa B.E. Kun Bu akan memukul perutnya, segeralah ia melesat ke atas dan terpaksa menangkis pukulan itu, sehingga terdengarlah suara benturan keras. Blam! Cho Hyong terpental hampir lima depa, sedangkan B.E. Kun Bu terdorong mundur tiga langkah. Betapa penasarannya Cho Hyong, karena dirinya terpental sekian jauh, namun B.E. Kun Bu cuma terdorong mundur tiga langkah. Selain penasaran, ia pun terkejut bukan main karena merasa dadanya sesat. Sementara Gintai Suseng menyaksikan pertarungan itu dengan penuh perhatian, dan bertambah kagum pada B.E. Kun Bu. Kalau ia tadi terus melawan Cho Hyong, kini mungkin sudah tergeletak tak berbernyawa, demikian pikirnya sambil menarik nafas panjang. Saat ini B.E. Kun Bu dan Cho Hyong berdiri dalam jarak kurang lebih tujuh dipa dan saling menatap dengan tajam. B.E. Kun Bu meluruskan pedangnya ke samping, sedangkan Cho Hyong meluruskan pedangnya ke atas. Mendadak terdengar suara bentakan keras, mereka berdua mulai saling menyerang lagi, bahkan mengeluarkan jurus-jurus andalan masing-masing. Dapat dibayangkan betapa seru dan dasyatnya pertarungan kali ini, pedang mereka pun mengeluarkan hawa dingin. Sekian lama Cho Hyong tidak mampu merobohkan B.E. Kun Bu, sehingga membuatnya amat penasaran dan merasa gugup. Oleh karena itu, ia lalu mencari-cari akal bagaimana Kero merobohkan B.E. Kun Bu. Tiba-tiba timbul suatu akal busuknya, yakni berpura-pura lengah supaya B.E. Kun Bu menyerangnya, lalu ia akan balas menyerang secara mendadak. Setelah timbul akal busuknya, gerakan pedangnya pun tampak lamban, jurus itu adalah jurus Kim Chin Teng Hai, jarum mas menenangkan laut. Ketika melihat jurus yang lamban itu, B.E. Kun Bu jadi merasa girang dan langsung menyerang perut Cho Hyong dengan pedangnya, sambil tangan kirinya melancarkan sebuah pukulan. Cho Hyong tidak berkelit tetapi menangkis, sebab ia sudah menduga bahwa B.E. Kun Bu pasti menyerangnya dengan kera demikian. Kemudian ia mengganti jurusnya dengan jurus Toko Teng Kuan, menjaga pintu seorang diri untuk mematahkan jurus dan pukulan B.E. Kun Bu. Setelah itu secepat kilat ia menyerang dengan jurus andalannya, yakni jurus Cian Kun Ban Ma, ribuan prajurit laksaan kuda. Dengan jurus tersebut, Cho Hyong ingin membunuh B.E. Kun Bu. Ia yakin B.E. Kun Bu tidak akan menduga serangannya, tidak salah, B.E. Kun Bu memang tidak menduganya, namun sejak ia bertarung dengan lima setan suat lingsan, pengalamannya dalam hal bertarung pun bertambah. Karena itu, serangan yang di luar dugaannya tersebut sama sekali tidak membuatnya jadi panik, ia bergerak cepat mengeluarkan jurus Tuwe Poh Pang Lan, mendorong gelombang, dan seketika juga tampak sinar pedang berkelebatan mengarah pada Cho Hyong padahal sesungguhnya jurus itu merupakan jurus pelindung diri, namun membuat Cho Hyong harus meloncat mundur. Ternyata jurus itu telah menangkis serangan Cho Hyong, dan Cho Hyong segera meloncat mundur, karena khawatir B.E. Kun Bu akan menyerangnya. Pertarungan itu membuat Gintai Suseng mengucurkan keringat dingin, apalagi ketika B.E. Kun Bu mendapat serangan dengan jurus amat dasyat itu, Gintai Suseng hampir menjerit. Gintai Suseng tahu, bahwa kepandayan B.E. Kun Bu masih di atas Cho Hyong, maka kalau pertarungan itu masih berlanjut, B.E. Kun Bu pasti menang, akan tetapi, Cho Hyong amat licik dan banyak akal busuknya, bahkan mampu berbuat curang dalam saat bertarung, itu yang dikhawatirkan Gintai Suseng. Setelah mendapat serangan, B.E. Kun Bu pun mulai berhati-hati, sebab ia tahu bahwa lawannya itu amat jahat, licik dan akan berbuat curang. Dia selalu melancarkan serangan curang, kalau mau menang haruslah melukainya Du Iu, kalau tidak, sulit merobohkannya, seandainya dia masih dapat meloloskan diri lagi, sulitlah mencarinya, ujarnya dalam hati. Dengan adanya pikiran begitu, B.E. Kun Bu terus menkerus menyerang Cho Hyong, bahkan damdiam mengerahkan lewekangnya di tangan kirinya, siap untuk melancarkan Tan Chi Sin Kang, lemut telunjuk sakli. Namun sungguh di luar dugaannya, karena B.E. Kun Bu tampak begitu serius, Cho Hyong pun beruriga dan yakin bahwa B.E. Kun Bu sedang menunggu kesempatan untuk melancarkan jurusan dalannya. Oleh karena itu, kini Cho Hyong lebih banyak bertahan daripada menyerang, walau demikian, masih sulit bagi B.E. Kun Bu untuk melukainya. Tak terasa mereka bertarung sudah lebih dari 30 jurus, dalam 30 jurus ini, B.E. Kun Bu terus menerus menyerang Cho Hyong dengan jurus-jurus andalannya, tapi Cho Hyong terus bertahan dengan jurus-jurus simpanannya Pu A. Karena itu, B.E. Kun Bu cuma mampu mendesaknya, sama sekali tidak bisa melukainya. Gin Tsai Suseng yang menyaksikan pertarungan itu merasa sangat kagum, sehingga tanpa sadar mengeluarkan suara pujian. Umu pedang yang sungguh hebat. B.E. Kun Bu yang sedang menyerang Cho Hyong, tidak menyangka bahwa Gin Tsai Suseng akan mengeluarkan suara pujian itu, maka langsung melirik ke arahnya, Cho Hyong melihatnya, dan kesempatan tersebut tidak disiasiakannya, ia langsung menyerang B.E. Kun Bu bertubi-tubi dengan pedangnya, bahkan juga dengan tendangan. B.E. Kun Bu terkejut menyaksikan serangan yang amat dasyat itu, ia terpaksa mengelak, tetapi Cho Hyong justru tidak melanjutkan serangannya, melainkan mengerahkan ginkangnya melesat ke rimba. B.E. Kun Bu ingin mengejar, tapi Cho Hyong sudah masuk rimba, maka B.E. Kun Bu pun tidak jadi mengejarnya. Cho Hyong, Hari ini engkau masih bisa meloloskan diri, tapi jangan bertemu aku lagi, aku tidak akan mengampunimu seru B.E. Kun Bu. Gin Tsai Suseng menyesal sekali, karena seruannya tadi telah membuat Cho Hyong dapat meloloskan diri, ia merasa lidah enak terhadap B.E. Kun Bu, lagi pula tidak tahu ada permusuhan apa di antara mereka, karena itu, ia segera menghampirinya. Umu pedang saudara B.E. sungguh hebat, maka saking kagumnya membuatku mengeluarkan suara pujian namun justru menyebabkan Cho Hyong punya kesempatan untuk meloloskan diri, aku harap saudara B.E. sudi memaafkanku ucap Gin Tsai Suseng. Cho Hyong memang licik dan banyak akal busuk, dia dapat kabur tiada kaitannya dengan saudara Kim, sahut B.E. Kun Bu dan memberitahukan aku telah kesiang cingkoan dan bertarung dengan lemtianit set kwa ih keng, tapi aku justru terjebak ke dalam ruang bawah tanah, untung Tan Chun Go An Chiampo E. turun tangan menoongku, kalau tidak, mungkin aku sudah mati terbakar. Oh Gin Tai Suseng mendongakan kepala, ia melihat Tan Chun Go An berdiri tak jauh dari situ, tentunya ia tidak habis berpikir padahal Tan Chun Go An adalah salah seorang dari lima setan Suat Lingsan, yang boleh dikatakan adalah musuh besar B.E. Kun Bu. Tapi kenapa justru dia menoongnya itu sungguh aneh? Walau berpikir demikian, ia tetap menghampiri Tan Chun Go An, dan lalu memberi hormat. Menyaksikan sikap Gin Tai Suseng, Tan Chun Go An sudah dapat menduga apa yang dipikirkannya. Tai Pasan dengan Suat Lingsan, pada dasarnya memang punya sedikit hubungan saat ini di siang Cing Go An masih berlangsung kebakaran, maka aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjelaskan agar kalian berdua tidak diliputi teka teki, ujarnya sambil tersenyum. Terima kasih, Chiampo E. ucap B.E. Kun Bu. Tan Chun Go An menarik nafas panjang, kemudian memandang jauh ke depan Seraya berkata, hampir 30 tahun aku berkecimpung di Rimba Persilatan kalau dipikirkan kembali, itu bagaikan dalam impian segala sesuatu yang terjadi, boleh dikatakan merupakan permainan hidup, Tan Chun Go An menggeleng-gelengkan kepala, lalu melanjutkan kalau dibicarakan, amat memakan waktu, maka lebih baik ku persingkat saja. Chiampo E. Kini Chow Young sudah kabur, dan kami berdua pun tidak akan tergesa-gesa melanjutkan perjalanan alangkah baiknya. Chiampo E. duduk dulu sambil menceritakan, ujar B.E. Kun Bu. Aku justru harus segera kembali untuk melapor, sahutan Chun Go An lalu duduk, setelah ku ceritakan, harap kalian berdua mengerti akan maksudku. Kalau begitu, silakan Chiampo E. menceritakannya B.E. Kun Bu duduk di hadapan Tan Chun Go An, sedangkan Gintai Suseng duduk di sisi B.E. Kun Bu. Aku adalah orang Tiong Go An, yang sejak kecil senang sekali akan ilmu silat, oleh karena itu, aku merantau keluar perbatasan, dan akhirnya masuk aliran Suat Lingsan dalam 30 tahun ini, aku melihat ada perbedaan antara bulim Tiong Go An dengan bulim luar perbatasan maupun seberang laut, dan ilmu silatnya pun agak berbeda pula. Lemu silat luar perbatasan maupun seberang laut memang hebat dan aneh, ujar B.E. Kun Bu. Kalau tidak cenderung pada kesesatan, tentunya dapat menyamai rimba persilatan Tiong Go An. Padahal sesungguhnya, sahutan Chun Go An sambil menarik nafas, lemu silat di luar perbatasan maupun di seberang laut, semuanya bersumber dari ilmu silat Tiong Go An tentunya kalian sudah tahu tentang itu. Bolehkah Ciam Pue menjelaskan tanya Gintai Suseng? Engkau berasal dari Tai Pah San, murid kesayangan. Kuang Tita Isu yang tergolong aliran terkemuka di luar. Perbatasan tentunya sudah tahu tentang itu, ya, Gintai Suseng mengangguk. Lalu kenapa Ciam Pue menolongku tanya B.E. Kun Bu mendadak? Ketika kita bertemu di Sungai Buhan, aku dapat melihat B.E. Siow Hiap adalah pendekar sejati, maka berulang kali aku menasihatimu agar tidak pergi ke Suat Lingsan tunggu setelah waktunya tiba, barulah B.E. Siow Hiap bertindak itulah tujuan dari semula. Kenapa Ciam Pue mau melanggar peraturan aliran Suat Lingsan untuk memberi nasihat padaku tanya B.E. Kun Bu heran? Sudah ku katakan tadi, B.E. Siow Hiap adalah pendekar sejati, bahkan juga berbudiluhur dan berhati bajik, lagi pula aku merasa cocok dengan B.E. Siow Hiap dan kita pun berjodoh. Oleh karena itu, kalau B.E. Siow Hiap gugur di Suat Lingsan, bukankah sangat sayang sekali ujar Tan Chun Goan dan melanjutkan ketika Suhengku bertarung dengan B.E. Siow Hiap, untung timbul suatu niat dalam hatinya, kalau tidak, Suhengku dan B.E. Siow Hiap pasti sama-sama terluka parah, seandainya terjadi itu, lalu kini harus bagaimana? Kalau begitu, selanjutnya aku harus bagaimana? Tanya B.E. Kun Bu mendadak. Aku merasa cocok dan kagum akan kepandayan B.E. Siow Hiap, sehingga secara tidak langsung telah berhianat pada perguruan demi menolong B.E. Siow Hiap keluar dari ruang bawah tanah itu, namun selanjutnya kita adalah kawan atau lawan, itu sulit dipastikan menurut aku, lebih baik B.E. Siow Hiap meninggalkan Suat Lingsan jangan menempuh bahaya seorang diri, setelah punya rencana matang, barulah bertindak, jawab Tancun Go An memberi saran. Mendengar itu, B.E. Kun Bu diam saja, begitu pula Gintai Su Seng, ia tidak berani turut campur dalam pembicaraan itu, karena apa yang dikatakan Tancun Go An ditujukan pada B.E. Kun Bu. Sepasang Matu, Tancun Go An menyorot tajam memandang B.E. Kun Bu dan Gintai Su Seng, kemudian menjura seraya berkata, Baiklah pembicaraanku sampai di sini, benar atau salah B.E. Siow Hiap yang memutuskannya, selanjutnya diriku pun akan terikat oleh peraturan Suat Lingsan, maka kalau kita bertemu lagi, aku pun tidak bisa menyambut dengan hormat harap B.E. Siow Hiap Sudi memaafkanku di waktu itu, sudah lama aku meninggalkan Seng Ching Ko An, maka aku harus kembali dan sampai jumpa. Tancun Go An menatap B.E. Kun Bu sejenak, lalu mengerahkan Gintangnya melesat pergi menuju Seng Ching Ko An. Setelah Tancun Go An pergi, B.E. Kun Bu menggeleng-gelengkan kepala sambil menarik nafas panjang. Orang tua itu berhati luhur, boleh dijadikan teman, tapi sayang dia adalah salah seorang dari lima setan Suat Lingsan, Gumamnya. Walau dia salah seorang dari lima setan Suat Lingsan, namun tidak begitu jahat, ujar Gintang Su Seng, apa yang dikatakannya itu memang ada benarnya juga, tidak tahu bagaimana rencana saudara B.E. Padahal sesungguhnya, hati B.E. Kun Bu sudah tergerak oleh nasihat Tancun Go An akan, tetapi, ia tidak berani memutuskannya karena belum berunding dengan P.E. Aku yakin orang tua itu berkata sejujurnya, sama sekali tidak menakuti kita, ujar B.E. Kun Bu. Kebakaran di siang Cing Ko An, boleh dikatakan gara-gara aku, tentunya Lem Tian It Set tidak akan tinggal diam, kita pun tidak bisa tinggal diam, membiarkan Soe Peng Hai menimbulkan bencana di rimba persilatan oleh karena itu, kita tetap harus memusnahkan Suat Lingsan. H.H.W. Gintang Su Seng tertawa, memang sungguh kebetulian, aku kesana melalui jalan belakang, lalu bersembunyi dan timbul pula suatu pikiran, yakni membumi hanguskan siang Cing Ko An, oleh karena itu aku membakar siang Cing Ko An itu dari belakang, tidak taunya Saudara B.E. justru membakar dari depan. Bukankah itu sangat kebetulan sekali? H.H.B.E. Kun Bu juga tertawa, aku yakin Lem Tian It Set pasti kebakaran jenggot saking gusarnya. Oh ya Gintai Su Seng teringat sesuatu, nona pei mengerahkan ginkangnya melesat kemari, apakah Saudara B.E. sudah bertemu dengannya? Loh B.E. Kun Bu heran, aku justru ingin bertanya pada Saudara Kim, tapi Saudara Kim malah bertanya padaku. Yah Gintai Su Seng menggeleng-gelengkan kepala. Setelah nona pek melesat pergi, aku pun kehilangan jejaknya dan belum bertemu dengannya. Heran gumam B.E. Kun Bu. Kenapa kakak pek belum muncul? Tanda petik. Ucapan B.E. Kun Bu terputus, karena mendengar suara letusan ia dan Gintai Su Seng segera menoleh, tampak asap membumbung di atas siang Cing Ko An, dan bunyi letusan itu berasal dari sana. Begitu melihat asap itu, B.E. Kun Bu tahu bahwa itu merupakan suatu tanda dari pihak Suat Lingsan, namun tidak tahu pertanda apa itu, tentunya di siang Cing Ko An itu telah terjadi sesuatu lagi. Saudara Kim, telah terjadi sesuatu lagi di siang Cing Ko An, mari kita ke sana. Jangan-jangan kakak pek sudah tiba di sana, ujar B.E. Kun Bu. Karena mengkhawatirkan keselamatan pek Yun Hui, maka tanpa menunggu Gintai Su Seng membuka mulut, ia sudah mengerahkan ginkangnya melesat ke arah siang Cing Ko An. Begitu melihat B.E. Kun Bu melesat pergi, Gintai Su Seng tidak banyak berpikir lagi, langsung mengerahkan ginkangnya mengikuti B.E. Kun Bu. Tak seberapa lama kemudian, B.E. Kun Bu sudah sampai di depan siang Cing Ko An, sementara api masih berkobar-kobar bagaikan lautan api. Apakah kakak pek berada di dalam? Tanyanya dalam hati, tapi aku tidak tahu bagaimana keadaan di dalam. Perlu diketahui, bahwa bangunan siang Cing Ko An itu amat besar, luasnya hampir 10 hektare, yang terbakar itu bagian depan dan belakang, oleh karena itu, B.E. Kun Bu segera melesat ke samping, kemudian mengerahkan ginkangnya Ling Hong Sih T.O. Badannya meluncur ke atas, maksudnya ingin melihat keadaan di dalam. Kakak peserunya sambil menarik nafas dalam-dalam, tampak badannya melesat ke suatu tempat, ternyata ia melihat B.E. Kun Bu. Aku datang membantumu. Saat ini B.E. Kun Bu dikurung 5 setan suat Ling San dan para anak buah mereka, namun tidak tampak so penghai. B.E. Kun Bu yang sedang melayang ke arahnya dengan wajah serius. Ketika melihat B.E. Kun Bu, dapat dibayangkan betapa girangnya B.E. Kun Bu. Maka ia mengerahkan ginkangnya menuju tempat P.E. Kun Bu terkurung, lalu melayang turun di sisinya. Begitu melihat kemunculan B.E. Kun Bu, air muka Lem Tian It Set langsung berubah. Shang Ching Koan sudah terbakar, dan B.E. Kun Bu sudah meloloskan diri, bahkan kini muncul di sini. Engkau masih mau omong apa ujar P.E. Kun Bu dingin pada Lem Tian It Set? Lem Tian It Set terengang, B.E. Kun Bu dapat meloloskan diri dari ruang bawah tanah itu sungguh di luar dugaannya, maka membuatnya beruriga. Kalau tiada orang menolongmu aku yakin engkau tidak dapat meloloskan diri dari tempat itu. Beritahukan, siapa yang menolongmu keluar dari sana? Tanya Lem Tian It Set. B.E. Kun Bu tertawa gelak sambil menatap Lem Tian It Set tajam, lama sekali barulah menjawab. Apakah ruang di bawah tanah itu dapat mengurung diriku? Engkau sebagai ketua aliran Swat Lingsan, tapi sama sekali tidak merasa malu menjebakku ke dalam ruang di bawah tanah itu. Ayo, mari kita bertarung lagi tantang B.E. Kun Bu. Bab ke-20 terjadi pertarungan lagi. Kemunculan B.E. Kun Bu memang mengejutkan Lem Tian It Set Kwa Ih Kang, namun ia pun sangat gelusar ketika ditantang, sehingga langsung tertawa dingin. Aku justru tidak ingin membunuhmu, maka mengurungmu di ruang bawah tanah, akan tetapi sebaliknya engkau malah melempar semacam bahan peledak yang menyebabkan kebakaran di siang cingkoan. Karena itu, janganlah engkau menyalahkan kalau aku turun tangan jahat terhadapmu pula Ujar Lem Tian It Set membentak lalu menghampiri B.E. Kun Bu selangkah demi selangkah. Mendadak B.E. Kun Bu teringat sesuatu, yakni apa yang dipesankan Miao Muk Jin Mo Chun Lin, wanita tua buta yang tinggal di dalam gua, tentang bagaimana Kero menghadapi Lem Tian It Set ini. Dalam jarak sepuluh langkah, ilmu pukulan Im Hang To An Hun Chiang dapat melukai siapapun. Teringat akan pesan itu, B.E. Kun Bu lalu menyebarkan pandangannya, ia melihat tempat itu tidak lebih dari sepuluh depa, bahkan terkurung oleh lima setan suat lingsan dan para anak buah mereka, setelah menyaksikan tempat tersebut, timbul pula suatu rencana dalam hatinya. Maka ketika Lem Tian It Set mendekatinya, ia pun tertawa dingin seraya membentak keras. Lihat serangan B.E. Kun Bu menyerang Lem Tian It Set dengan sebuah pukulan, kemudian mendadak memutarkan badannya, dan sambil menghantam lengan kiri Lem Tian It Set. Menyaksikan serangan itu, Lem Tian It Set tertawa gelak, lalu bergerak cepat menghindari serangan B.E. Kun Bu, kemudian menjulurkan tangan kirinya menotok jalan darah di ketiak B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu juga tertawa gelak, lalu secepat kilat ia meloncat mundur sehingga punggungnya menghadap keempat setan suat lingsan. Dan melihat itu, Lem Tian It Set terkejut. Selain berkepandayan tinggi, dia pun amat cerdik, ujar Lem Tian It Set dalam hati, dia memancingku menyerangnya dengan Im Hang To An Hun Chiang, lalu akan mengelak agar pukulanku mengarah pada adik-adik seperguruanku kalau aku ingin menguas airimba persilatan Tionggoan, terlebih dahulu harus merobohkannya. Aku tidak akan memergunakan ilmu pukulan Im Hang To An Hun Chiang, melainkan akan mengadul W.E. Kang dengannya, akan kulihat apakah dia mampu menandingi lewekanku atau tidak. Lem Tian It Set menatap B.E. Kun Bu tajam, kemudian mendorongkan tangannya ke depan mengarah pada B.E. Kun Bu. Saat ini B.E. Kun Bu sudah tahu, bahwa Lem Tian It Set tidak akan mengeluarkan ilmu andalannya, karena keadaan di tempat itu tidak mengizinkannya. Ketika Lem Tian It Set menyerangnya dengan pukulan yang penuh mengandung lewekang, ia tidak mau menyambut serangan itu, melainkan mengerahkan ginkangnya melesat ke atas, setelah angin pukulan itu lewat, barulah ia melayang turun. Sebelum kaki B.E. Kun Bu menginjak tanah, Lem Tian It Set sudah bergerak cepat menyerang B.E. Kun Nam U lagi. Bukan main terkejutnya B.E. Kun Bu, namun tidak gugup dan langsung menghindar dengan kera bersalto ke belakang. Pertarungan barusan tampak begitu santai, tapi semua orang yang berada di situ tahu, bahwa kalau salah satu di antara kedua orang itu lengah, pasti terpukul oleh pihak lawan, setelah bersalto ke belakang, B.E. Kun Bu yakin bahwa Lem Tian It Set pasti melancarkan serangan lagi, maka ia pun menggerakkan kakinya menendang. Dugaan B.E. Kun Bu tidak melesat, Lem Tian It Set memang menyerangnya, karena B.E. Kun Bu sudah menendang, Lem Tian It Set terpaksa menarik serangannya. Hektometer dengus Lem Tian It So dingin, ginkangmu sungguh tinggi. Sudah belasan tahun aku tidak bertarung dengan orang berkepandaian tinggi. Hari ini bisa bertarung denganmu, memang merupakan jodoh. Bagaimana kalau kita mengadu tenaga dalam sekarang? Sesungguhnya B.E. Kun Bu cuma menjaga pukulan Im Hang To An Hun Chiang yang dimiliki Lem Tian It Set, namun kalau mengadu lukang, ia pun tidak akan merasa takut. Kua ih keng sahut B.E. Kun Bu dingin, nama busukmu sudah tersiar sampai ke Tionggoan. Jangan menganggap ilmu Im Hang To An Hun Chiangmu itu tiada tanding. Menurut aku, itu cuma merupakan pukulan cakara yang belaka. Engkau mau mengeluarkan ilmu itu atau tidak adalah urusanmu? Tidak perlu menaruh belas kasihan padaku.